Afrika Selatan lolos ke Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang setelah menjadi juara grup E di kualifikasi babak kedua zona Afrika. Dan berikut ini, adalah perjalanan Afrika Selatan di Piala Dunia 2002. Di Piala Dunia 2002, Afrika Selatan tergabung di grup B bersama Spanyol, Paraguay, dan Slovenia. Pertandingan pertama Afrika Selatan adalah melawan Paraguay. Pada pertandingan itu, Paraguay unggul 2 gol lebih dulu lewat Roku Santa Cruz menit 39 dan Francisco Arce menit 53. Afrika Selatan yang tertinggal 2 gol kemudian bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Teboho Mokuna menit 63 dan Quinton Fortun menit 90 plus 1 melalui titik penalti sekaligus membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Pertandingan kedua Afrika Selatan adalah melawan Slovenia. Pada pertandingan itu, Afrika Selatan menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Afrika Selatan dicetak oleh Siabonga Nomvete menit 4. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Afrika Selatan di babak penyisian grup adalah melawan Spanyol. Pada pertandingan itu, Spanyol unggul lebih dulu lewat Raul Gonzalez menit 4. Afrika Selatan yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Benedict McCarthy menit 31. Spanyol kembali unggul setelah Gaisca Mendieta mencetak gol pada menit 45 plus 1. Dan untuk kedua kalinya, Afrika Selatan berhasil menyamakan kedudukan kali ini lewat Lucas Radebe menit 53. Berselang 3 menit, Raul Gonzalez berhasil mencetak gol keduanya di pertandingan itu dan membuat Spanyol kembali unggul. Di sisa waktu yang ada, Afrika Selatan gagal mencetak gol penyama sehingga Afrika Selatan pada akhirnya kalah dengan skor 2-3. Dengan hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah, Afrika Selatan memiliki nilai dan selisih gol yang sama dengan Paraguay. Namun, karena kalah dalam produktivitas gol, membuat Afrika Selatan harus puas menempati posisi 3 grup B dan gagal lolos ke babak 16 besar. Terima kasih telah menonton!